SOP Kegiatan Belajar Mengajar Sebelum masuk kelas, semua siswa diharuskan untuk mencuci tangannya dengan menggunakan sabun dan dilap sampai kering. Tidak lupa menjaga jarak apabila sedang dalam antrian. Setelah itu, siswa diharuskan untuk duduk di tempat duduk yang telah tutupkan sesuai dengan nomor yang tertera pada daftar hadir di pintu. Begitupun dengan guru, guru yang akan masuk diharuskan mencuci tangan dan tentunya memakai masker dan face shield sebagai perlindungan tambahan. Pada saat proses pembelajaran dimulai, siswa diharuskan menggunakan alat tulisan sendiri yang dibawa dari rumah dan tetap menjaga jarak pada saat berdiskusi di dalam kelas. Pada saat istirahat, siswa dipersilahkan untuk makan dengan menggunakan alat makan dan minum sendiri yang dibawa dari rumah dan tidak lupa membersihkan tangannya dengan menggunakan hand sanitizer. Pada akhir pembelajaran, siswa dipersilahkan untuk keluar ruangan satu per satu dengan tetap menjaga jarak agar tetap aman. Proses terakhir setelah seluruh siswa keluar adalah penyemputan kembali cairan disinfektan agar ruangan tetap stereo.